Bantuan yang diberikan senilai 2,4 miliar rupiah. Bantuan ini diberikan kepada 1.372 orang rimba, batin sembilan, dan talang mama yang tersebar di Provinsi Jambi. Suku adat marginal di Provinsi Jambi bergantung dengan alam dan berburu di hutan selama pandemi COVID-19, sangat dirasakan terutama untuk kebutuhan bahan pokok. Selama tiga bulan tinggal di dalam hutan, melakukan pembatasan dan memisahkan diri dengan anggota kelompok lainnya, termasuk membatasi bertemu dengan pihak luar, membuat stok makanan mereka sudah berkurang dan habis. Kementerian Sosial RI memberikan bantuan uang tunai dan sembako senilai 2,4 miliar rupiah diberikan khusus kepada orang rimba, suku talang mamak, dan batin sembilan yang tersebar di Provinsi Jambi. Bantuan sosial langsung kepada orang rimba dan suku marginal lainnya sangat bermanfaat untuk menopang kehidupan mereka selama COVID-19. Penyerahan bantuan ini dilangsungkan secara serentak melibatkan kantor pos Jambi. Bantuan yang diberikan senilai 1,8 juta merupakan bantuan sosial tunai untuk tiga bulan, yaitu April, Mei, dan Juni yang dilakukan dalam sekali pembayaran. Dapannya dengan pemerintah, ya Pak Hati, karena kami juga menyerahkan pemerintah juga, kami juga inundesia juga. Jadi, ya harapan kami, uang rimba, tolong Pak Hati tangklus ke anak dalam. Karena ada yang dibilang, saya dapat informasi di luaran, ada dapat seperti macam sembako, macam bantuan, duit, itu memang saya sudah mengalami sendiri. Karena Bapak bilang tadi, tidak ada KTP. Nah, memang baru saya tahu, sejak pemerintah nyebut KTP, bikin KTP, hari ini, misalkan saya siap untuk bikin KTP. Memang pemerintah membuatkan suku anak dalam. Orang rimba sebagian besar belum memiliki nomor induk kependudukan dan kartu tanda penduduk. Kondisi ini yang menyebabkan sebagian besar suku-suku ini belum masuk sebagai daftar yang menerima bantuan. Orang rimba tetap sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan bantuan langsung. Kami, pencarian kami, buru babi bisa jual, tuang. Kami labi-labi bisa tuang, tuang, tuang. Tidak ada kain, tuang. Ternyata, ini tidak lagi. Ternyata, takut, itu ngakir ini tadi. Jadi, kami masuk ke dalam semua. Kalau bantuan ini, kalau ada bantuan diperhatikan oleh Bapak sosial atau Bapak Bani Manorgo, itu kami inokasi dengan Bapak. Inokasi dengan Bapak. Diperhatikan oleh Bapak sosial atau Bani Manorgo. Itu diperhatikan kami dengan Bapak. Itu usul kami beli berat, gulung, gitu. Bukan untuk beli apa-apa, bukan. Untuk usul untuk makan anak-anak. Dengan adanya bantuan ini, orang Rimba merasa sangat tertolong. Uang tersebut digunakan untuk membeli beras dan bahan kebutuhan lainnya selama pandemi COVID-19. Kita meminta bantuan ke Kementerian Sosial. Waktu itu kan persoalannya adalah orang Rimba tidak ada punya enika. Jadi, di situ yang menjadi kendala waktu itu. Tapi, Alhamdulillah, kemudian Kementerian Sosial mengeluarkan kebijakan dengan memberikan ID sementara untuk orang Rimba, sehingga mereka bisa menerima bantuan sosial tunai hari ini yang digabung untuk tiga bulan yang digunakan untuk kebutuhan pangan orang Rimba. Nah, Warsi sangat mengapresiasi Kementerian Sosial dengan gerak cepatnya untuk membantu penanggulangan kedaruratan pangan pada orang Rimba hari ini. KKI Warsi selaku pendamping orang Rimba mencoba menghubungi Kementerian Sosial RI untuk meminta bantuan. Warsi juga mengapresiasi Kementerian Sosial terkait penanganan kedaruratan orang Rimba.